Penertipan alat peragak kampanye ini salah satunya berlangsung di wilayah kecamatan Sumberjobo, Jenegoro. Panwah cam setempat dibantu panitia pengawas lapangan atau PPL di masing-masing desa bersama Satpol PP menyisir satu pesatu jalan-jalan desa untuk memastikan lokasi atau titik pemasangan APK milik para calon legislatif maupun calon presiden yang terpasang di pinggir jalan. Jika terbukti melanggar maka petugas langsung menempelkan striker tanda pelanggaran setelah itu setiap APK baik dalam bentuk poster maupun baliku yang terbukti melanggar aturan langsung dicopot dan ditertipkan petugas diantaranya di paku di pohon terpasang di dekat tempat ibadah maupun fasilitas pemerintah dan sarana pendidikan. Di visi penindakan pelanggaran Panwah cam Sumberjobo, Rosadi menjelaskan pengetipan APK berlangsung seretak di semua kecamatan di wilayah Sumberjobo pihak yang bersama Satpol PP telah menyisir seluruh jalan desa yang ada di wilayah setempat.